dosen-dosen program sediur komunikasi lengkap Pak ini ya memang kami paksa ini lengkap ada 7 dosen 7 dosen ya 7 dosen dan 1 admin beserta dengan 22 mahasiswa dari 4 angkaman 2019 sampai 2022 nah, siapa penangkat saya Yulisha Hafif dari Kak Brody, kemudian Pak Adil Muzir dari Sepertarisk Brody kemudian Bapak yang sedang moda pakai pesi kayak Soekarno ini Pak ya ini namanya Pak TASS Pak oh ya Allah oh ya Allah yang terkenal bisa pakai Tawarte oh Pak kaget dengan malu saya mau gambar video sejak ini kayak S ya ini laluannya Pak ya Pak Tri Agus Susanto Siswo Minjo ya pandilannya, pandilan kerennya Pak Fas Pak Fas Bukan ngatang berita ya 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 beliau sekarang menjawab sebagai Wakil Ketua Bidang 3 yang membidangin penghasiswaan kemudian yang memotret satunya sebelahnya ini yang masih kinyis-kinyis ini Pak ini adalah Pak Irfan Priyadi Mas Irfan ini alumni yang menjadi dosen kemudian belakangnya lagi Pak yang ada ya itu ya ya boleh-boleh gitu itu namanya Pak Adi Tanda ini juga alumni yang menjadi dosen tapi lebih lama daripada lebih tua kemudian sebelahnya yang memakai berhutung ini Bu Ibu Fas dari Misurit Tiawati uang Semarang beliau uang Semarang Pak ya nanti makanya dia tidak ikut pulang dengan kami kan semuanya dari Semarang juga ya benar dan yang manik ya sebelahnya itu adalah enggak salsa bela ini aneh kami aneh proji dan yang paling belakang itu Pak nah senang jalan mendelit itu Pak itu namanya Pak Ir Sarsri dimulai Pak Ir Sarsri Pak Ir Sarsri ini adalah dosen mengaku mata kuliah kerja kuliah kerja media yang hari ini ada dalam tujuh ya tujuh majaswa yang berat-berat bersama dengan kami yang pasti akan belajar sebanyak dengan bapak-bapak disini karena mereka punya tugas yang mereka punya tugas untuk mereka banyak mengeksplorasi bagaimana kerja media visual mematika ini mereka juga tidak pulang nanti oh iya supaya mereka bisa mendalami aktivitas mereka mau nginep disini Pak sepertinya ini tempat ini cukup hanya untuk tujuh orang cukup ya kayaknya memang kayaknya dosen pendampiknya harus menemani ya baik Pak jadi ini kami ada sekitar 30 orang terima kasih untuk sambutan yang luar biasa dari Surah Medeka dan kami kesini akan lebih banyak belajar tempatnya begitu karena mungkin kami ini lebih banyak berteori Pak kalau di kelas kami lebih banyak berteori tetapi bapak-bapak itu banyak prakteknya nah kami akan mempertemukan bagaimana teori yang selama ini kami pelajari dengan praktik yang sesungguhnya apakah cocok atau tidak itu nanti mungkin yang akan kami banyak minta apa ya penjelasan ya mungkin kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang mesti harus mereka eksplorasi dilapinya silahkan nanti teman-teman bisa menanyakan pada Pak Ilan atau Pak Rokadi dan Pak Sessor Pak Sessor berarti saudaranya Pak Atas ya satu terah satu terah baik demikian kiranya masuk tujuan yang ini Pak disini sekarang di terima nanti mohon maaf kalau merepotkan yang harusnya pintu belum dibuka buka buat kami ya jadi ini mungkin Pak Ilan dan Pak Rokadi seharusnya berangkat jam 5 tapi harus berangkat jam 2 nah itu termasuk yang merepotkan mungkin ya terima kasih sekali lagi dan mohon untuk banyak mungkin kami kami mungkin banyak diberi masukan ya tentang termasuk mungkin tentang persurat kabaran ya yang harus hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini seharusnya bagaimana dan tantangan mengalahkan tantangan itu seperti apa mungkin lebih banyak demikian kiranya Pak Ilan dan Pak Rokadi dan Pak Ciswo masuk tujuan kami datang ke sini terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih